Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman jumpa lagi dengan enjoy channel channel yang membahas berita teraktual terhangat dan sedang menjadi perbincangan publik sahabat enjoy channel kali ini yang akan kita bahas yaitu mengenai usaha Pak Anies Baswedan untuk menekan penelularan covid di DKI Jakarta karena kalau kita lihat beritanya teman-teman bahwa ada lonjakan ada penambahan orang yang terkena covid di Jakarta dan ini ada usaha Pak Anies Baswedan mengajukan permohonan kepada Luhut Bin Sar Panjaitan untuk menghentikan PTM pembelajaran tatap muka selama satu bulan kenapa begitu karena ketika orang banyak berkumpul atau siswa berkumpul atau mahasiswa berkumpul dalam jumlah yang banyak ini berisiko terjadi penularan covid-19 karena itu Pak Anies ini mengajukan kepada pihak Luhut Bin Sar Panjaitan untuk menghentikan PTM selama satu bulan tetapi apa respon dari pihak Luhut Bin Sar teman-teman kalau kita lihat beritanya teman-teman belum memutuskan terkait apa ini dihentikan atau tidak atau misalkan menggunakan PTM pembelajaran tatap muka 50% atau seperti apa tetapi saya melihat ini belum ada keputusan yang final terkait pengajuan usulan dari Pak Anies Baswedan dan malah kalau kita lihat pernyataan dari Stab Luhut Bin Sar Panjaitan bahwa tidak bisa menghentikan pembelajaran tatap muka karena apa pembelajaran tatap muka itu penting bagi siswa nah itu teman-teman ada perbedaan pandangan bagaimana cara menghentikan mengerem atau memutus mata rantai perkembangan virus corona kalau Pak Anies ini inginnya adalah diliburkan selama satu bulan pembelajaran tatap muka di Jakarta tetapi beda dengan apa yang diambil keputusannya pihak Luhut Bin Sar Panjaitan nah teman-teman untuk lebih jelasnya kita akan baca beritanya dari CNN Nasional Luhut tolak pengajuan Anies stop PTM DKI Jakarta ini malah ditolak oleh pihak Luhut teman-teman Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Menko Marves Luhut Bin Sar Panjaitan telah merespon permintaan Gubernur DKI Jakarta Anies Basmedan untuk menghentikan sementara pembelajaran tatap muka atau PTM Juru bicara Luhut Jody Mahardi mengatakan pemerintah pusat tak bisa menghentikan PTM terbatas menurut dia pelaksanaan PTM penting bagi pendidikan siswa ini kata jurubicara Luhut teman-teman tidak bisa menghentikan PTM secara terbatas karena apa PTM penting bagi siswa nah kalau kita lihat teman-teman beberapa waktu kemarin ketika ramai-ramainya COVID ini malah pembelajaran banyak di rumah jadi melalui media online ketika guru mengajar keberhasiswanya dan ini berjalan beberapa waktu kemarin teman-teman dan itu tidak masalah karena itu sebenarnya tidak salah kalau Pak Anies Basmedan mengajukan penghentian PTM penghentian pembelajaran tatap muka dalam waktu satu bulan oke kita lanjut teman-teman jika sektor lainnya bisa dibuka pemerintah daerah secara maksimal maka kami harapkan PTM terbatas dapat juga diperlakukan sama karena pendidikan memiliki tingkat urgensi yang sama pentingnya kata Jody saat dibungi Kamis 3 Februari 2022 Jody mengatakan pemerintah pusat sebetulnya mendukung segala inisiatif yang diajukan oleh pemerintah daerah untuk menurunkan kasus positif covid-19 namun inisiatif itu juga harus konsisten dan menggunakan pendekatan yang non-diskriminatif konsisten dan pendekatan non-diskriminatif perlu menjadi dasar kita bersama kami mendukung semua inisiatif pemerintah daerah dalam menurunkan kasus jelas dia lebih lanjut menurut Jody pemerintah pusat tetap mewajibkan seluruh daerah di PPKM level 2 untuk tetap mengelar PTM namun berdasarkan ketentuan yang baru saat ini daerah dengan PPKM level 2 dapat mengelar PTM 50% di sisi lain Jody menyampaikan bahwa sesuai SKB 4 menteri penyesuaian dalam SKB orang tua juga bisa menentukan anaknya mengikuti PTM terbatas atau pembelajaran jarak jauh kami berharap pemerintah daerah dapat bersama-sama menjaga anak-anak kita agar tidak melakukan aktivitas-aktivitas di luar sekolah yang berisiko tinggi penelaran COVID-19 jelas Jody justru berbeda dengan sektor lainnya aturan PTM terbatas sudah diatur dengan sangat rinci dalam SKB 4 menteri untuk mengedemankan kesehatan dan keselamatan warga sekolah kata dia menambahkan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebelumnya meminta izin kepada Koordinator PPKM Jawa Bali Lut Bin Sarpanjaitan untuk menghentikan sementara pembelajaran tetap muka PTM di Jakarta selama satu bulan tadi siang saya berkomunikasi dengan Pak Luhut sebagai ketua Satgas COVID-19 Jawa Bali menyampaikan usulan agar untuk Jakarta PTM ditiadakan selama sebulan ke depan kata Anies kepada wartawan Rabu 2 Februari 2022 menurut Anies usulan tersebut tak lepas dari lonjakan kasus virus corona di Jakarta dalam beberapa waktu terakhir ex-menteri pendidikan dan kebudayaan itu mengatakan dalam satu bulan keputusan PTM akan ditinjau kembali bersamaan dengan laju perkembangan kasus Anies menyebut usulan itu masih dalam proses pembahasan dan belum mendapatkan persetujuan belakangan kementerian pendidikan kebudayaan riset dan teknologi KMN Dikbud Ristek memberikan diskresi untuk daerah-daerah berstatus PPKM level 2 kepada penyesuaian kegiatan pembelajaran tatap muka dengan situasi COVID-19 langkah ini diambil imbas peningkatan kasus COVID-19 di Indonesia Sekretaris Jenderal Sekjen Kemendekbud Ristek suarti mengatakan daerah dapat menyesuaikan PTM 50% atau 100% mempertimbangkan situasi COVID-19 di daerah Nah itu teman-teman terkait usulan Pak Anies Baswedan kepada Koordinator PPKM Lutbin Sarpanjaitan supaya di Jakarta ini PTM pembelajaran tatap muka diliburkan satu bulan Tetapi menurut jurubicara dari Lutbin Sarpanjaitan yang mengatakan bahwa tidak bisa menghentikan pembelajaran tatap muka di Jakarta karena pendidikan katanya penting jadi penting untuk pembelajaran anak-anak kemudian kalau kita lihat dari Kemendekbud Ristek bahwa daerah yang punya dampak potensi COVID-19 ini bisa menurunkan PTM-nya bisa 50% bisa 100% Nah inilah teman-teman yang menjadi perbedaan pandangan baik Pak Anies Baswedan yang menginginkan agar PTM itu diliburkan selama satu bulan kemudian biar Lutbin Sarpanjaitan yang mengatakan tidak bisa menghentikan PTM pertemuan tatap muka tetapi dari Kemendekbud Ristek mengatakan situasi dan kondisi masyarakat di wilayah tertentu berbeda jika memungkinkan ini bisa diturunkan menjadi PTM 50% atau 100% jadi kalau saya melihat teman-teman upaya Pak Anies ini memperhatikan masyarakat sebenarnya luar biasa bagaimana covid itu tidak berkembang di Jakarta ada usaha-usaha seperti PTM kalau ini ada lonjakan di Jakarta covidnya ini semakin banyak maka ini yang mesti dilakukan adalah memutus mata rantai caranya adalah menghindari perkumpulan-perkumpulan atau pertemuan-pertemuan seperti pembelajaran tetap muka kalau ini bisa ini didentikan dalam satu bulan toh dulu juga pernah ini pembelajaran tetap muka itu jarak jauh dengan daring itu bisa dilakukan kenapa sekarang tidak nah ini teman-teman salah satu yang menjadi pembahasan di DKI Jakarta terutama Pak Anies Baswedan dan saya melihat ada upaya dari Pak Anies Baswedan untuk menghentikan covid di Jakarta itu teman-teman yang bisa kita bahas kali ini dan bagaimana menurut pendapat teman-teman sekalian tulis di kolom komentar karena komentar teman-teman akan sangat bermanfaat untuk yang lain sukses selalu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh